Oke berjumpa lagi dengan saya service TV LED MNUR Perhatikan disini saya kedatangan sebuah TV LED Polytron Dengan model BLD32T1550 Kerusakan TV ini blank, ada suara, tidak ada gambar Jadi mainboardnya seperti ini, mesin menjadi satu dan satu single chow Perhatikan panel sistem TICONnya seperti ini Disini saya tunjukkan jadi seperti ada cahaya tipis Ini saya ketuk-ketuk ini keluar cahaya jadi backlight ini hidup Tapi gambar tidak ada Jadi permasalahan itu biasa ada di bagian IC gamma Atau IC yang ada di TICON Jadi kesemuanya IC yang ada di TICON itu bekerja semua Jika mainboard itu sudah hidup Maka IC yang ada di TICON itu bergerak Untuk menyuplay atau memberi tegangan pada chow Disini saya tunjukkan Ini biasa itu tegangan sekitar 28 Ada yang 30 Jadi disini kosong atau ZYONG Tidak ada tegangan sama sekali Terus biasa itu disini ini ada sekitar 15 Kadang ya 16 Disini ya ZYONG tidak ada jadi kosong Disini saya ukur ini bagian tegangan dari mainboard Apakah sudah keluar Ini jadi sudah keluar Jadi tegangan yang keluar dari mainboard sudah masuk ke TICON Jadi permasalahan seperti ini itu biasa kerusakan di bagian chow panel Nah nanti saya tunjukkan bahwa IC ini mempunyai sistem protect Pada waktu ada pergerakan atau ada konsletan di jalur piksel panel Maka chow ini akan setengah konslet dan IC yang ada di gamma ini Atau IC yang ada di TICON ini akan menutup Sehingga tidak mengeluarkan tegangan Untuk itu ini nanti saya potong jalur Di bagian sini Jadi perhatikan supaya teman-teman bisa memperbaiki Ada dua di antara sebelah kiri dan sebelah kanan Jadi kalau sebelah kiri tidak bisa kita potong Masih tetap maka kita pindah di sebelah kanan Ini nanti saya tunjukkan bagaimana cara untuk memotongnya Jangan lupa untuk subscribe Supaya tetap di channel saya dan banyak berpengalaman Jadi saya cabut terlebih dahulu Ini saya proses di sebelah kiri terlebih dahulu Dari tangan saya Nah disini Ini nanti saya potong terlebih dahulu Jadi kita kiri secara pelan-pelan Seperti ini Jadi kita kiri Jangan disitu terlalu ke bawah Nanti untuk berjaga-jaga Jika tidak berhasil Nah kalau kita ngeri ini ya Posisinya harus kelihatan Kawat tembaganya itu baru kita potong Ini yang saya potong ini sekitar ada Empat jalur dulu yang kita potong Jadi berhati-hati jangan sampai disitu bablas Sudah Nah disini saya coba Ini setelah saya potong Nah ini nanti bagaimana gambarnya Apakah bisa keluar Sebab sering TV LED polytron kerusakan seperti ini Nah ini saya coba Saya colokkan ke listrik Apakah TV ini bisa hidup Oh belum ini Belum saya remote Masih Standby Nah sekarang saya coba Ini saya remote Nah sudah hidup Jadi backlight sudah kelihatan hidup Sekarang saya lihat Nah ini jadi Sudah keluar Nah sekarang saya coba Ini saya beri antena Semoga saja setelah saya potong jalur Gambar bisa kembali seperti semula Seperti TV baru Nah ini jadi Alhamdulillah Gambarnya Sudah kembali seperti semula Sangat bagus sekali Jadi dengan saya memotong Empat jalur sebelah kiri Gambar bisa normal kembali Sekian semoga saja bermanfaat Terima kasih